Bagaimana tanggapan kamu? Ya pasti kecewa karena kita udah berhumpul lama, kita juga udah latihan lama dari 2021. Kita juga udah persiapan panjang, kita juga udah persiapan buat penduduknya kerja kerasi pada latihan. Tapi ya alhasil kita berjalan bersyukur main karena pasti kecewa juga. Menurut kamu apakah alasannya karena Israel itu cukup logis dengan pembatalan ini atau gimana? Saya itu asal asal sepilih ya, udah tinggal 99 persen lagi kita jadi tuan pemafil dunia, kita bisa melakukan dunia. Tapi gara-gara alas sepilih jadi kita tidak bisa melakukan itu. Sangat tidak masuk asal sih. Dengan soal sanksi ya? Soal sanksi yang pasti kita belum tahu sanksi, menurut-murut kita gak kena sanksi dan Liga bisa tetap berjalan. Soalnya kan masih banyak mata pencarian dari sepak bola. Israel juga masih tetap bisa berlaga di pelea dunia U20 nanti gimana nih? Menurutnya kan kita menolak keras. Kita menolak keras tapi Israel tidak ada masalah, dia juga tidak rugi karena dia tetap main. Yang rugi itu kita karena kita udah bisa main kan? Jadi yang rugi tetap kita, Israel main, Israel tidak ada masalah. Menurut kamu siapa yang harus bertanggung jawab dengan pembatalan ini? Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.